Intro Sifat hakiki manusia ialah bajik Namun, karena pengaruh kondisi luar Makhluk awam semakin jauh dari sifat bajik Jadi, kondisi lingkungan dapat mempengaruhi seseorang Pada zaman Buddha masih hidup Dewa data menerima persembahan Dari Raja Ajata I Raja Ajata I membangun wihara untuk Dewa data Raja Ajata I memberi persembahan yang cukup Untuk 500 orang setiap hari berupa makanan terbaik Saat itu, ada dua biksu yang bertekad untuk mendalami Dharma Dan akan memilih tempat untuk melatih diri Satu di antaranya Memilih wihara Buddha Dan yang lainnya memilih wihara Dewa data Beberapa waktu kemudian Mereka saling berbagi pengalaman Biksu yang memilih wihara Buddha berkata Kehidupan kami sangat sulit Kami harus pergi untuk mengumpulkan makan setiap hari Biksu yang memilih wihara Dewa data berkata Untuk apa Mengapa harus menjalani hidup dengan susah payah Saat melatih diri Datanglah ke wihara kami Di sana ada makanan yang berlimpah Dan bisa hidup nyaman Biksu yang memilih wihara Buddha mulai goyah Tetapi dia tidak rela meninggalkan wihara Buddha Karena itu Dia mengambil jalan tengah Setiap hari Pada waktunya makan Dia pergi ke wihara Dewa data Untuk makan dan pulang setelah selesai makan Ini berlangsung sangat lama Hingga akhirnya Berita ini tersebar di antara anggota sangha Biksu yang melanggar aturan ini Menjelaskan kepada Buddha Bukan Dewa data yang memberikan makanan padaku Temanku yang menyisikan makanan untukku setiap hari Buddha berkata Engkau tidak memiliki keteguhan Engkau suka mempelajari ajaran yang baik Tetapi juga mudah terpengaruh oleh ajaran yang tidak baik Engkau adalah seorang praktisi Yang tidak memiliki keteguhan Buddha lalu bercerita Perubahan si gajah Dahulu ada seekor gajah yang sangat cina Raja sangat menyukainya Suatu hari Ada sekelompok perampok yang berkumpul di dekat kandang gajah Untuk merencanakan perampokan Kepala perampok menjelaskan kepada para anggotanya Tentang rute yang akan mereka tempuh Bagaimana membuka selokan Bagaimana merusak jendela Dan bagaimana melarikan diri setelah merampok barang Dia bahkan berkata Bahwa jika ada orang yang melawan Membunuh pun tidak apa-apa Selama beberapa malam Kawanan perampok ini berunding di dekat kandang gajah Gajah ini mengira Bahwa ucapan kepala perampok itu tertuju padanya Karena itu Beberapa waktu kemudian Ia berlahan-lahan menyerat Ucapan buruk yang penuh kekerasan Dan niat buruk perampok itu untuk membunuh Bagi siapapun yang menghalangi niat mereka Saat melihat manusia Ia akan mengangkatnya dengan belalainya Dan mengempaskannya ke lantai Saat melihat hewan kecil Ia akan menginjaknya Ia membunuh manusia dan hewan dengan kekerasan Melihat gajah ini Seakan-akan menggila Sang penjaga gajah Segera melaporkan kepada raja Raja sangat khawatir mendengarnya Dan berkata kepada para menterinya Siapa yang bisa mencari tahu Mengapa gajah ini tiba-tiba berubah Seorang menteri yang bijaksana berkata Aku akan memeriksa gajah ini Dari penampilannya Gajah ini terlihat sehat Mengapa gajah ini berubah Menteri itu lalu bertanya Kepada penjaga gajah Belakangan ini Apakah terjadi sesuatu di sekitar kandang gajah Penjaga gajah pun Teringat dan berkata Belakangan ini Ada kawanan perampok yang sering merunding Di sekitar kandang gajah Menteri itu berkata Aku mengerti Dia lalu melaporkan kepada raja Kesehatan gajah ini tidak bermasalah Namun hatinya terpengaruh oleh ucapan Buruk orang-orang jahat Jika ingin mengubah gajah ini kembali Kita hanya bisa meminta orang yang berbudiluhur Untuk berbicara di sekitarnya Selama beberapa waktu Kata sang menteri Setelah mendengarnya Raja meminta orang yang berbudiluhur Untuk berkumpul di sekitarnya Untuk mengucapkan kata-kata baik Dan membahas prinsip moralitas Beberapa waktu kemudian Kekerasan gajah berlahan-lahan menghilang Akhirnya Gajah ini kembali jinak Seperti sebelumnya Bercerita sampai disini Buddha berkata kepada biksu Yang melanggar aturan itu Aku menceritakan kisah ini Untuk memberitahumu Bahwa gajah ini adalah dirimu Di kehidupan lampau Engkau memang tidak memiliki keteguhan Saat mendengar ucapan baik Engkau menuju arah yang baik Saat mendengar ucapan buruk Engkau menuju arah yang buruk Engkau adalah muridku Dan merupakan anggota sangha Tetapi malah pergi ke wihara dewa data Demi menikmati makanan disana Engkau tahu jelas Bahwa dewa data mencoba Membunuhku Dan memecah belah sangha Tetapi tak bisa membedakan Benar dan salah Ini karena pikiranmu tidak teguh Kita harus menjaga pikiran dengan baik Bisa berkumpul disini Untuk melatih diri bersama Dan saling menyemangati Kita hendaknya menghargai jalinan jodoh Jadi Kita harus senantiasa menjaga pikiran dengan baik